Halo everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Angga Ariska. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini, gue akan ngebahas satu buah skrip V-Stensor. Yang dimana V-Stensor ini berfungsi untuk mengatur chamber atau untuk menceperkan kendaraan roda 4 yang ada di server 5M yang kalian miliki. Nah, buat kalian yang penasaran dengan fitur dan skripnya seperti apa, kalian simak terus videonya dari awal sampai dengan akhir. Jangan pindah channel dulu kalau videonya belum habis, karena video kali ini tidak panjang-panjang ya. Kita pendek-pendek aja kali ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Karena dengan kalian klik tombol subscribe, berarti kalian sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan jangan lupa juga untuk kalian like, comment, and share ke teman-teman kalian jika memang video ini menarik untuk ditonton ya guys ya. Oke guys, langsung aja kita ke henti pembahasannya. Check it out. Oke, jadi disini gue udah masuk ke github-nya vstensor. Nah, disini kalian bisa lihat untuk vstensor-nya udah version 2.0.dev ya. Di bawah-bawahnya ini ada lagi ya. Ada vstensor v14, kemudian 131, 13, dan banyak lagi ke bawahnya. Nah, disini gue akan nge-review dan mencoba skrip vstensor v2.0.dev ya. Dan buat kalian yang mau ke-download skrip vstensor ini, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk kalian download, oke. Jika udah kalian download, maka kalian akan mendapatkan vstensor bentuknya RAR ya. Kalian langsung aja double-klik vstensor.rar. Nah, di dalam vstensor.rar ini terdapat folder vstensor yang harus kalian ekstrak ke dalam folder resource server 5M kalian. Oke, kita buka dulu folder server. Nah, disini gue udah masuk ke dalam folder server data resource 88.0.p ya. Jadi, langsung aja gue ekstrak dengan cara drag ke dalam folder resource. Nah, disini gue udah nge-extrak. Untuk win RAR-nya, kita close aja. Kemudian kita open folder vstensor. Nah, di dalam folder vstensor ini terdapat beberapa skrip. Ada config JSON, fxmanifest lua, kemudian menu api.dll, newtonsoft.gson.dll, dan vstensor.client.net.dll. Yang dimana untuk ketiga file ini tidak perlu kalian buka-buka ya. Karena untuk membuka file ini juga, kalian harus membutuhkan software yang namanya Visual Studio 2019. Atau mungkin Visual Studio 2016, 2000 berapapun itu. Yang pastinya kalian nggak akan bisa ngebuka skrip.dll ini dengan Visual Studio Code. Jadi, gue tidak akan mencoba bukanya, karena tidak bisa dibuka ya. Meskipun gue ada software Visual Studio 2019. Nah, untuk meng-config skrip vstensor ini, kalian cukup membuka skrip config.gson. Dan skrip ini bisa kalian buka dengan Visual Studio Code ya. Ya, kita klik kanan. Kemudian disini kita pilih open with. Kita pilih yang Visual Studio Code. Jangan kalian double-klik buat kalian yang memiliki software Visual Studio 2019. Karena kalau langsung kalian double-klik, konfig gson-nya kalian akan dituju ke software Microsoft Visual Studio 2019. Oke, jadi disini kita pilih yang Visual Studio Code. Nah, oke guys. Untuk konfig gson vstensor, itu tampilannya seperti ini. Dan ya, disini kita tidak perlu banyak meng-coding. Kita hanya perlu men-setting untuk tombol bukanya. Atau tombol untuk mengeluarkan menunya ketika di dalam server. Tombol apa. Kemudian kita bisa mengatur way limit-nya dan lain-lain ya. Tapi sekarang gue hanya akan menjelaskan untuk fitur limit-nya saja. Karena untuk yang lainnya, gue rasa itu biarkan default saja. Tidak perlu kalian otak-atik lagi ya. Oke, jadi yang pertama untuk mengatur tombol membuka menunya di dalam server. Kalian bisa setting di bagian toggle menu control. Nah, disini gue menggunakan tombol yang berada di samping angka P. Atau ya, seperti yang kalian lihat di layar. Tombol seperti itu ya. Jika kalian ngedownload script yang gue bagikan di link deskripsi. Jika default-nya yang dari forum, nah yang disini. Itu untuk default-nya itu menggunakan tombol F6. Jika kalian ngedownload dari yang punya gue bagikan, maka tombolnya yang berada di samping angka P. Untuk mengganti tombolnya, kalian bisa searching di Google tombol-tombol yang digunakan di server 5M. Tombol apa saja. Dan kalian pastikan disini untuk nomor tombolnya, nomor berapa. Oke, kemudian kita langsung aja lanjut ke bagian Well Limits. Nah, di bagian Well Limits ini kita bisa mengatur seberapakah jarak kita bisa mengeluarkan roda kendaraan kita. Disini ada untuk Front Track Width dan Rear Track Width. Front untuk depan, kemudian rear untuk belakang ya. Nah, disini untuk default-nya gue mengatur 0,25 untuk jarak keluarnya. Kemudian untuk Chamber atau untuk memiringkan roda kalian, itu di bagian Front Chamber dan Rear Chamber. Front untuk depan, rear untuk belakang ya. Perlu kalian ingat. Nah, disini untuk Front Chamber-nya dan Rear Chamber-nya gue mengatur 0,4. Biar tidak terlalu miring ya. Atau jika kalian mau menambahkan nih, misalkan kalian buat 5, kemudian Rear Chamber-nya juga 5. Tapi saran gue jangan lebih dari 0,5 karena akan lebih lucu nanti salah-salah mobil kalian bisa kayak mobil bisa jalan di air ya kan, datar gitu ya. Nah, jika udah kalian config bagian toggle menu control, kemudian well limit-nya, ya cukup. Sini aja, langsung aja kalian save untuk config JSON-nya. Untuk bagian well mode limit ini tidak perlu kalian setting, biarkan default saja ya. Oke, jika udah ini langsung aja kalian close untuk config JSON-nya. Kemudian kalian open server CFG. Nah, di server CFG ya pastinya kita harus nge-start folder V-Stanser-nya, supaya terbaca di dalam server dan bisa kalian gunakan di dalam server. Oke, jika udah kalian start di server CFG, jangan lupa di save untuk server CFG-nya. Dan tab terakhir ya kita nge-start server kita. Oke, nah disini gue akan langsung nge-skip aja ke dalam server supaya durasinya langsung. Kita lebih cepat ya guys. Oke guys, kita udah berada di dalam server dan kita langsung aja nge-skip aja nge-skip fitur dari V-Stanser seperti apa ya. Oke, kita masuk ke dalam mobil. Kemudian ketika udah di dalam mobil, kita tekan tombol yang tadi kalian setting di config JSON untuk nge-skip fitur dari V-Stanser-nya ya. Oke, nah disini ada well menu, kemudian client preset menu, dan client setting menu. Untuk bagian client setting menu dan client preset menu itu tidak perlu kalian setting apa-apa, tidak ada fungsinya ya. Yang perlu kita setting di bagian well menu. Nah, untuk well menu ada front track width, rear track width, dan front chamber, serta rear chamber. Untuk reset, ini untuk mereset ke dalam keadaan yang standar yang seperti sekarang ya. Setelah kalian nanti otak-atik gitu. Nah, untuk men-settingnya, yang pertama kalian masuk ke bagian chamber atau ke bagian track width-nya juga bisa. Untuk bagian track width, semakin tinggi angkanya, maka akan semakin melebar keluar. Oke, kita contohkan untuk bagian front track width ya. Nah, ini gue tinggiin. Gue mentokin ke maksimalnya ya. Nah, maksimalnya itu di 1043. Dan di atas map itu ada warning, max front track width, lalu all weight is 1,043 sekian-sekian. Kemudian, rear track width-nya juga sama. Gue keluarkan. Tidak terlihat jelas, bannya pada keluar. Dan untuk ban keluar seperti ini, lebih dominan untuk mobil yang off-road ya. Untuk mobil-mobil sedan seperti ini sih, agak kurang ya kalau untuk rodanya dikeluarkan. Boleh sih dikeluarkan, tapi ya setengahnya ya. Jangan sampai lebih beginilah gitu. Ya, berhubung ini mau kita chamber, maka biarkan dulu keluar semuanya. Keluar max ya. Nah, untuk chamber, jika kalian tekan tombol kanan, maka yang akan miring itu ban atasnya ya. Oke, untuk front chamber depannya, kalian bisa lihat. Nah, yang atas yang terbuka. Jika kalian mau ngebuka yang bawah, maka kalian tekan tombol kiri. Sampai angkanya menjadi min. Kita mentokkan di 0,4 ya. Kemudian untuk rear chambernya juga sama. Dia sudah maksimal ya. Nah, jika kalian rasa ini terlalu miring atau terlalu keluar, kalian bisa sesuaikan lagi nih. Miringnya sudah maksimal ya kan. Kemudian, kalian kurangi untuk rear track widthnya. Nah, sudah agak masuk. Kemudian front track widthnya juga kalian kurangkan. Oke guys, ini sudah chamber ya. Atau sudah ceper. Terlebih jika kalian kombinasikan dengan suspension yang ada di mekanik. Kalian pakai dengan level 5, maka mobilnya agak lebih ceper. Nah, minusnya ketika menggunakan fitur dari V-Stensor atau kalian men-chamber mobil kalian. Itu kalian sedikit kurang nyaman sih ketika kalian mengendarai kendaraan kalian. Karena ya berisik pastinya. Ya, seperti di dunia nyata ketika kalian men-chamberkan kendaraan kalian. Entah itu kendaraan roda 2, entah itu roda 4. Pasti kenyamanan kalian ketika mengendarai kendaraan tersebut kurang nyaman ya kan. Kalau untuk tampilan sih oke kalau menurut gue. Tapi ya, balik lagi ke kenyamanan dan untuk keseleraan masing-masing. Mau dimiringkan atau mau distandarkan gitu. Oke guys, ini kita coba mengendarai dulu ya kendaraan ini. Kalian bisa perhatikan itu untuk rodanya. Dari rodanya aja kelihatan ya kan. Kalau kita jalan-jalan yang berbatu atau jalan yang gak rata itu kayak gak nyaman gitu. Dan berisik juga ya kan. Nah, untuk pengerimannya juga kurang lengket gitu ya. Nah, beda lah. Kalau standarnya lebih lengket gitu pengerimannya. Ini mah kalau gue gak terlalu gue miringkan sih. Karena kan efeknya ya itu. Ketika pengiriman, ketika pengiriman juga gak stabil kendaraannya. Nah, goyang-goyang ya kan. Oke guys, jadi ya sekian dulu untuk review dan cara pemasangan penggunaan skrip dari Fistensor ini. Buat kalian yang bertanya-tanya tentang Fistensor dan videonya udah gue buatkan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan bisa kalian gunakan di server 5M kalian. Oke guys, akhir kata gue Angga Rizka mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan kalian semua untuk channel Angga Rizka. Dan buat kalian yang belum support channel Angga Rizka, jangan lupa untuk support terus channel Angga Rizka dengan cara like, comment, and share setiap video yang Angga Rizka berikan. Yang Angga Rizka upload dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa untuk kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian gak ketinggalan update-update-update-update terbaru dari channel Angga Rizka. Oke guys, sampai bertemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.